Viral baru-baru ini curhatan seorang wanita yang beredar pada sosial media TikTok Bukannya mengapresasi kerja keras istri dalam menyiapkan hidangan untuknya Wanita ini malah kerap dimaki sang suami lantaran masakan yang ia masak terasa asin Pada unggahan TikTok miliknya ia menceritakan betapa teganya sang suami yang membuang hasil masakan yang ia buat hanya karena terasa asin dan kemanisan Pantauan Sripoku.com pada akun TikTok at Panggil Tita pada Kamis, tanggal 30 November tahun 2023 Selaku sosmed milik wanita yang mengalami peristiwa tersebut Dalam unggahan tersebut ia memposting sebuah video keadaan rumahnya di mana terdapat sebuah piring dan nasi yang berserakan di lantai Ia kemudian menuliskan sebuah caption pada postingan tersebut tentang apa yang sedang terjadi Wanita yang diketahui bernama Tita ini kemudian membeberkan fakta lain tentang suaminya Diakui olehnya jika ia berbuat salah sang suami tak segan untuk langsung memaki dan tidak pernah sekalipun mengapresiasi usaha yang dilakukannya Kerap dimaki dirinya berujar hanya bisa bersabar mengalah dan ikhlas menghadapi ujian rumah tangganya itu Namun warganet kemudian banyak yang menyarankan agar ia segera bercerai dan meninggalkan suami yang sama sekali tidak bisa menghargainya Banyak warganet yang menyarankan agar ia cepat pergi kembali ke rumah orang tuannya Namun sayangnya ia mengaku bahwa yatim piatu dan hanya bergantung pada sang suami yang temperamental Meski sudah kena mental perempuan yang kerap mempromosikan produk pada sosmednya ini harus tetap bertahan demi masa depan sang anak Dan menurutnya bingung mau tinggal dan pergi kemana jika telah bercerai karena kedua orang tuanya saja sudah meninggal dunia Alhasil dirinya harus tetap kuat menjalani semua itu Setelah diunggah postingan tersebut kemudian viral dan banyak mendapatkan suka serta komentar yang beragam dari warganet Selamat menikmati